Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali kembali jumpa dengan saya lewat akun Youtube Talita Doodo Official. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Saudara yang setia mendengarkan pujian yang saya nyanyikan, bahkan kebenaran firman yang saya sampaikan. Dan harapan doa saya kiranya firman pujian yang saya nyanyikan atau firman yang saya sampaikan menjadi berkat, kekuatan, sukacita bagi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan sedikit membahas tentang menjaga hati. Amsal 4 ayat yang ke-23 berkata, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, seringkali kita memberikan perhatian khusus untuk hal-hal yang di luar, yang kelihatan. Tetapi ingat, Saudara, bukan apa yang di luar saja yang kita jaga dan pelihara. Lebih daripada itu, yang harus kita jaga adalah hati yang terdalam. Tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi Tuhan menilik kedalaman hati kita. Ya berat, Saudara ya. Kita bisa menipu orang lain dengan senyuman kita, dengan tatapan kita yang sepertinya kita bersuka cita. Tapi kita tidak bisa menipu hati kita. Dan mungkin Saudara berkata, saya tidak bisa menjaga hati. Saya sedang susah, saya sedang sedih, saya sedang terluka, Saudara. Apapun alasan Saudara untuk berkata, saya sedang terluka, hati saya sedang tercabik-cabik. Tapi firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat yang mancur. Hanya orang-orang yang bersuka citalah yang mampu menjaga hati. Hanya orang-orang yang bergembira sajalah bisa menyembuhkan luka hatinya. Tidak ada obat yang manjur. Firman Tuhan berkata, selain orang yang bergembira, bersuka cita di dalam Tuhan. Itu sebabnya milikilah hati yang terus mengucap syukur. Hati yang terus penuh dengan suka cita. Jaga hati, Saudara ya. Ketika engkau diperlakukan tidak baik, oleh pasanganmu mungkin, oleh anakmu mungkin, atau oleh orang tuamu, bahkan oleh teman pelayananmu, tetap jaga hati. Kenapa? Tuhan memberikan pesan, Tuhan memberikan contoh kepada kita. Dia berkata, Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, Saudara. Milikilah hati yang lemah lembut dan milikilah hati yang rendah. Ya, Saudara, ketika engkau menghadapi tantangan, godaan, Saudara, tetap jaga hati. Ya, Saudara yang dikasih Tuhan, memang berat, Saudara, tidak semudah apa yang saya sampaikan. Saya pun sedang belajar untuk terus menjaga hati. Tapi ingat, Saudara, firman Tuhan bilang, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi, ketika ada tantangan, ketika ada pergumulan, mungkin engkau sedang sakit, Tetap berdiri teguh dan berkata, Hai jiwaku, bangunlah. Jaga hati. Dan firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu. Ketika engkau mengasih Tuhan dengan segenap hati, Apa yang Tuhan izinkan terjadi, engkau tetap bisa bersuka cita, Karena engkau mengasih dia. Dan percayalah, Saudara, Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan melebih kekuatan kita. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Dengan kekuatan kita, kita tidak mampu. Itu sebabnya kita butuh Tuhan untuk memberikan kita kemampuan. Untuk memberikan kita kekuatan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat kekuatan bagi kita sekalian. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Bergembiralah, bersuka citalah, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.